...form laporan untuk EFAD segera ditinapajukan di sisi kaki oleh teknologi pendidikan di Kabupaten Tegar. Kepada kita, Bapak Toikeng merasa sangat berterima kasih atas kepedulian teman-teman terhadap tercintanya suasana pendidikan yang kolusi. Sekali lagi, kualitas pendidikan dan kondusivitas pendidikan di Kabupaten Tegar adalah harapan kita bersama. Termasuk kami dan penjelengan semua. Sehingga sekali lagi, hadirnya penjelengan ke sini saya anggap sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Kabupaten Tegar. Insya Allah, saya dengar, saya baca, saya pelajari, dan akan saya sikapin. Mas Toibin, siapa yang sudah penjelengan sampaikan tadi dalam orasi, secara resmi nanti akan bisa disampaikan kepada saya dan akan saya pelajari lebih lanjut untuk kami implementasikan. Pada Mas Irwan Jelani, Mas Toibin, dan teman-teman yang lain, kami sampaikan rasa pangga yang sangat luar biasa. Lagi romantum, Pak sih. Agar tidak terulang fenomena yang kemarin, peran sarung yang melibatkan belajar setelah saus. Di dalam hal itu, Pak sih, masih ada fenomena peran sarung, peran sarung, gitu lagi. Ya, ya. Jelas kalau kita ini ada kegiatan romantum, buku kegiatan romantum yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan kegiatan-kegiatan siswa akan terakhir, akan bilang jelas, setiap pagi dilaporkan kepada Bapak Ibu. Jadi, menghadapi itu, setiap pagi, Bapak dan Ibu akan selalu melihat agenda yang dilakukan di dalam Ibu Ibu. Dan dipastikan bahwa, nah, pagi malam para laki-laki bagaimana, kemudian kuliah romantumnya bagaimana, dan lain sebagainya. Intinya, kami akan melakukan upaya-upaya agar itu tidak sangat terjadi.